Dan bro gak minum alkohol? Ya minum om Minum, tapi tidak pada saat itu? Tidak pada saat itu Jadi memang Megha punya kebiasaan Minum alkohol Itu dari dia umur 18 tahun Penyakit gak tau apa Ke dokter gak tau apa Udah diperiksa sama dokter Sampai sekarang apa endingnya? Gak ada sih om Jadi pengobatannya apa sekarang? Ya saya minum obat aja Enggak om, gak dikasih mas Karena gak ada Yang paten penyakitnya sih om Gak ada paten penyakitnya Yang namanya yang disebut ini Apa paten itu gak ada yang pernah bilang ke saya Oke Sebenarnya penyebab sakit Penyebab sakit alkohol? Dokter udah bilang Dokter udah bilang Dia bilangnya apa? Kalau di media bilangnya apa? Disantet Tapi kenapa dia sakit-sakitan terus? Karena Allah mau mengangkat derajat dia Dengan kesabaran yang luar biasa Ada tiga kemungkinan Pertama Mungkin kita sakit Karena kita banyak dosa Allah mau cuci kita Dua Mungkin kita sakit Karena kita tak ada dosa Tapi Allah mau angkat derajat kita Tiga Mulih jadi kita udah sampai ke tempat yang tertinggi Tapi amal kita kurang Pas dicek malaikat Ini amalnya kurang Buat dia sakit Sehingga ketika dia sabar Cukuplah itu Ada Jatuh sakit Hingga buta Kurnia Mega Tak percaya Adanya Tuhan Dan hampir Bunuh diri YouTube Daddy Corpuser Oktober 2023 lalu Tak hanya itu Kurnia Mega mengaku Hampir bunuh diri Karena tak terima dengan penyakit yang dideritanya tersebut Di titik terendah saya pernah Saya hampir bunuh diri juga pernah Kata Kurnia Mega Kala itu Mantang suami Azira Asgha Fatir ini Merasa berada di titik terendah Sehingga membuatnya ingin bunuh diri Namun hal itu Tak jadi dilakukannya Karena memikirkan nasib anak-anak Penyakit yang membuat mentalnya drop ini Juga menjadikan Kurnia Mega Enggan bertemu orang lain Sampai akhirnya Kurnia Mega mengaku Baru berani bertemu orang lain Selama satu tahun terakhir Karena dirinya juga ingin mencari penghasilan lain Demi anak-anak Lantas bagaimana pandangan Ustadz Abdul Somad Simak videonya berikut ini Apa saja yang kularang Jauhi Jangan kau coba-coba Jangan kau ingin Mengetes-getes Pokoknya sudah kularang Ustadz Somad Ini kan bukan untuk mabuk Ini untuk mengangatkan badan saja Saya insya Allah Kalau cuma seteguk-dua seteguk Tak mabuk Ustadz Dari mana kau tahu Kalau seteguk-dua seteguk Tak mabuk Maka Nabi sudah memberikan takaran Kalau banyaknya memabukkan Maka sedikitnya pun haram Ini banyak orang mau ambil silah Sikit saja Ini haram ini kata Ustadz Somad Ustadz itu kan tak tahu Belum pernah dia nyoba Ini untuk mengangat-ngangatkan badan musim dingin saja Ini kan hujan ini sekarang Tidak apa-apa Begitu diminum satu teguk Mabuk tiga hari Baru Berangnya Berang-an-an-an-an-an-anua Terima kasih telah menonton!